Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ketemu lagi ya lor dengan saya Jakarta Fleischer Gimana lor kabarnya dan Alhamdulillah ya Ini dapat kasus lagi saya HP Oppo F9 kondisinya di charging ada tulisannya Charging error ya charge error seperti ini ini kasus seperti ini sering terjadi di HP-HP tipe Oppo ya Untuk kerusakan seperti ini saya udah sering menghadapinya Dan pebanyakan ini area yang rusak ini di area baterai ya Untuk kasus-kasus Oppo seperti ini Ini sebelum saya tebak di area baterai atau apa Kita buka terlebih dahulu Handphone Oppo F9 ini Biasanya yang sering terjadi itu di konektor baterainya ada korosi Kalau enggak bekas kemasukan keringat atau air apa ya Walaupun kadang kita minum ST itu masuk sedikit di area baterai bisa menyebabkan charge error seperti ini Dan kata yang punya ini HP-nya belum lama diganti baterai ya Belum ada seminggu Langsung terus jadi seperti ini ya Dan saya menambah keyakinan saya ini berarti yang error biasanya di baterainya Ini karena baterainya katanya baru Habis diganti baterai belum ada seminggu seperti ini Baterai lamanya Kata yang punya handphone itu bengkak Melembung terus diganti baterai Terus belum dipakai lama Terus terjadi kerusakan seperti ini ya Charge error Dan ini coba saya langsung buka dulu baterainya Baterainya ini udah gantian ya Tadi di belakang baterai ada logonya Logo saya ke toko Ini saya buka aja Ini saya juga penasaran dengan baterainya Ini akan coba saya tes dengan baterai baru Karena Piling saya langsung di baterai Karena tipe-tipe kerusakan OPPO untuk charge error seperti ini Banyakan memang di baterai ya Ini coba saya tes tanpa menggunakan baterai ya Dan masih keluar gambar petir putih Ini menandakan HP ini normal ya sebenarnya ya Dan tidak terjadi kerusakan di jalur USB nya Atau di IC charger nya Atau di Jalur Yang menuju ke IC charge ke konektor baterai di mesin ya Dan ini coba saya akan Coba dengan baterai baru Ini simpanan saya lama Ini mungkin Baterainya kosong ya Karena ini udah lama banget Ini baterainya Dulu ada yang pesen Gak diambil-ambil Eh untungnya ada pasien ini ya OPPO F9 ini Coba kan saya nyalakan dulu lagi Kayaknya ini baterainya habis Yang udah lama banget ini Baterainya Saya simpan Tadi saya buka-buka Stok baterai saya Untung masih ada Tiba OPPO F9 ini Beneran saja ya Ini stoknya Stok saya tinggal 1 Udah lama Dan kosong sekali Mungkin ini baterainya Coba kan saya access Baterainya dulu Kalau ini keluar logo Petir putih Menandakan HP ini normal ya Saya akan menunggu dulu Ini karena baterainya terlalu kosong Biasanya ya harus seperti itu Kita tunggu dulu Apakah bisa mengisi Baterai baru saya ini Yang kosong ini bisa terisi Dan ini baterai yang Saya ganti Dan ini baterai yang dari saya OPPO ini bukan Baterai ORI Ini baterai kualitas Ya bagus gitu aja lah ya Nah ini Sekarang udah muncul ya lor Sudah 4% Tadi saya biar Diamkan sekitar Beberapa menit Dan sekarang udah Ada isinya Sekitar 4% Dan saya nyalakan Nyala ya lor Tadi pakai baterai Yang bawaan Masnya ini Yang baru beli juga Tidak bisa nyala Dan saya penasaran Di bagian konektornya ini Kayaknya konektornya Agak miring Coba kan saya luruskan dulu Ini konektornya ini Agak miring Konektor di baterainya ini Agak miring Sambil saya menunggu Loading handphonenya Akan saya luruskan dulu Konektor di bagian baterainya Ya siapa tau Ngaruh dari ininya ya Ya ini handphonenya udah Masuk ke menu ya Di password Di sandi Ya gak apa-apa lah Yang penting udah tau Kerusakannya ini Di area baterai Untuk kerusakan charger error ini Ini sering terjadi Di HP OPPO ya Teman-teman Kalau menghadapi HP OPPO Mengalami charge error OPPO tiba apa aja Langsung saja ya Langsung saja Di otak-atik Baterainya dulu ya Sebelum Jauh melangkah Kemana-mana Ke USB Atau ke Jalur USB Atau ke IC charge Jangan dulu ya Kita cari opsi-opsi Yang lebih mudah dulu ya Seperti saya ini Karena saya udah sering Mengalaminya Jadi saya Biasa langsung Oprek baterainya dulu Bisa juga dari Biusnya yang rusak Bisa Menyebabkan seperti itu Bisa juga dari Korosi Buat baterainya Ini kalau kena korosi Sedikit untuk Tiba OPPO Langsung charge error ya Dan ini udah Saya luruskan Coba akan saya Pakaikan lagi Apakah Mas Masih Error Atau Gimana ya Saya juga belum tahu Coba ini Saya bersihkan Bekas Vlognya dulu Kalau masih error Ya terpaksa Langsung saja Saya ganti baterai Karena Saya masih punya Stok cadangan Satu Untungnya Ya Stok lama Akhirnya kejual juga ya Paling seneng seperti ini ya Punya spare part Lama gak keluar Akhirnya bisa keluar juga Ada yang Ada yang nyari aja ya Namanya spare part Kalau Lama disimpan Gak busuk Tapi ada aja yang nyari Ya keuntungan kita Stok spare part Seperti itu ya Ini akan saya coba Menggunakan Baterai yang Yang bawaan Dari HP Masnya ini OPPO S9 Setelah saya luruskan Konektor Baterainya Apakah Masih sama ya Kalau masih Sama ya Setelah paksa Ganti baterai Sama aja Gak ada isinya Juga Coba Kan saya Charge lagi Gak usah Di charge Lalu ini Pasti Baterainya Ya Percuma Di charge Emang ini Kerusakan Bisa di baterainya Ini mungkin Ya apa saja Belum dipakai Seminggu Baterainya Udah Seperti ini Masnya Nah coba ya Loh Kita coba lagi Penasaran Namanya orang penasaran Gak apa-apa Loh Sebagai seorang teknisi Kalau penasaran Kita coba Kita coba-coba Kita coba-coba Terus Gak masalah Mengobati rasa penasaran Kita coba-coba Kita coba-coba Terus Gak apa-apa Namanya Nah ini keluar logo putih Ini sebenarnya bisa Keluar logo error lagi Bisa dilihat ya Tampilannya ini error Ini karena Cahaya penerangannya Redup Jadi Tidak kelihatan Di video saya Tapi ya Mau gimana lagi Udah Kita usahakan Mempertahankan baterainya Tapi gak bisa ya Terpaksa saya ganti Baterainya baru Tadi saya udah Konfirmasi masnya Ntar kalau Baterainya rusak Mau diganti Baterainya Apa enggak Saya bilang Begitu masnya Oke-oke aja Yang penting HP-nya bisa Normal lagi Yaudah ini langsung saja Saya ganti baterainya Karena udah ada Persetujuan dari Yang punya handphone Langsung saja Saya rakit ulang Handphonenya Karena Udah saya pastikan Ini kerusakan Charging Charge error Tadi dari Baterainya Ya Semoga saja Kasus-kasus Seperti ini Penanganannya Mudah terus Seperti ini Jadi kita Gak usah pusing Untuk masalah Cat error Di OPPO ini Semoga Teman-teman Yang mengalami Kasus sama Seperti saat ini Bisa menjadi Manfaat ya Bagi teman-teman Yang Saat ini Belum mengetahui Atau yang Sudah mengetahui Alhamdulillah Masih menonton Video saya Dan disimak Saja ya Dari teman-teman Yang masih belajar Tetap semangat Semoga Lambat hari Lambat bulan Lambat tahun Lama-lama juga bisa Dan ini tinggal Saya rapikan lagi Ini Habis disolusi Pakai rakban Apa double tip Ini akan saya ganti Dengan Lem aja Biar kuat Karena kalau double tip Yang gampang lepas Double tip yang Biasa itu Dan ini udah Saya rakit ulang Dan Alhamdulillah Kasusnya udah selesai Masalah Cat error Di HP OPPO F9 ini Dan ini udah Saya test lagi Dan masuk ya Ini langsung saja Saya cabut Dan saya nyalakan Dan Alhamdulillah ya Mantap Masih Nyala kuat Baterainya emang Soak ini ya Baterainya soak Baterainya akan saya Kali aja ya X Ini tandanya Baterainya Soak ini Dan Alhamdulillah Selesai Tidak banyak mikir Tinggal kita ganti Baterainya Kasusnya selesai Terima kasih ya Loh telah mendukung Channel saya Semoga selalu Dilimpahkan rezekinya Dipanjangkan umurnya Dan Selalu Mendapatkan Idaya Selalu Mendapatkan Nah udahlah Ya Udah kayak Pak Ustadz Ramah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih